Masih bersama saya Nabila Herazar dalam Kompas Aceh. Saudara Madrasah Sanawiyah Negeri Model Banda Aceh merupakan salah satu sekolah yang masih melaksanakan ujian akhir madrasah berstandar nasional berbasis komputer, meskipun telah adanya himbawan untuk meliburkan sekolah selama dua minggu ke depan. Hal tersebut dilaksanakan setelah adanya keputusan Kementerian Agama dan sejumlah pihak untuk tetap melanjutkan proses ujian dengan sejumlah persiapan dan kewaspadaan. Sejumlah siswa-siswi juga terlihat menggunakan masker saat proses ujian berlangsung. Seperti yang dilaksanakan di salah satu Madrasah Sanawiyah Negeri Model Banda Aceh, proses ujian akhir madrasah berstandar nasional berbasis komputer diikuti oleh seluruh siswa kelas 9 dengan jumlah peserta 395 dan dibagi dalam tiga sesi. Cud Az-Zahra Fauzar, salah satu siswi yang mengikuti ujian pada sesi pertama mengaku tidak masalah ujian dilaksanakan meskipun adanya himbawan libur. Cud juga mengaku lebih waspada saat di sekolah dengan maraknya isu corona yang beredar. Uang maraknya tidak terganggu sih, karena biasa saja kan tidak terlalu berfokus pada liburnya. Waspada sekolah, apalagi mamak bilang kalau tidak perlu-perlu lagi tidak usah terlalu pergi keluar-keluar lagi. Untuk sekolah pun karena ujian baru pergi, karena kan banyak himbawan untuk libur, jadi karena itulah sekolah tidak terlalu di ini lagi. Selain itu, Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri Model Banda Aceh juga berharap bagi para siswa-siswi yang diliburkan nantinya setelah proses ujian selesai, agar dapat dimanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar di rumah. Hubungan dengan libur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita sudah juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa libur yang ditetapkan ini dalam rangka upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona-19 ini, sehingga itu diberikan waktu 14 hari, ini sebenarnya adalah untuk memutus mata rantai, sehingga kita himbaw kepada anak-anak selama liburan itu tidak keluar ke tempat-tempat keramaian seperti ke pusat-pusat perbelanjaan atau tempat keramaian lainnya. Pihak sekolah juga saat ini terus berupaya mencarikan solusi untuk siswa-siswi yang diliburkan agar dapat belajar di rumah dengan sejumlah opsi, seperti adanya guru pendamping maupun dilaksanakan secara online.